Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan men-review suatu mod yang cukup unik ini adalah mod minibus ya ini dengan livery boost budiman dan untuk statusnya ini adalah free bagi kalian yang berminat dengan modnya ini silakan cek link yang ada di bawah ya dan untuk bagian liverynya ini sudah include ya sama modnya jadi kalian tidak tidak perlu untuk mencari lagi untuknya ini dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke pertama kita cari tempat yang enggak silau dulu ya kita balik dulu untuk busnya supaya tidak silau nah ini modnya sedikit berbeda ya dari mod-mod yang lain karena ada sedikit hal yang cukup unik menurut saya yakni di bagian interior ya nanti selagi kita mereview nanti kita jelaskan juga Hai Oke pertama kita akan mengecek untuk fitur-fiturnya dulu ya untuk fitur perlampauannya ini untuk lampu dekatnya sudah menyala lalu lampu jauhnya juga sudah menyala ya lampu Sen Hai Sen kiri lalu Sen kanan sudah menyala dengan normal begitupun juga lampu hazard ya sudah menyala Hai lalu untuk wafer Hai untuk wafer disini menggunakan wafer tiduris dengan jumlah dua ya dan untuk pergerakannya normal normal aja untuk bukan bentuknya ini ciri khas dari bis ekonomi ya menggunakan pintu lipat Hai dan untuk pintunya disini ada dua ya depan 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 ini lalu bagian tengah sama belakang tapi sepertinya yang bagian depan ini ini enggak bisa dibuka ya karena karena ini bagian ini bagian tangganya ini lumayan tinggi loh untuk tempat duduknya tidak dibuka tidak bisa dibuka ya ini untuk bagian depan lalu kita tutup lagi untuk pintunya atau kita buka saja biar keren gitu lalu untuk lampu belakang sini menggunakan lampu seperti jetbus dari adubutra yang bernama Marco Polo serta ciri khas dari bis sinar jaya atau nggak salah itu ada semacam lampu yang utama di bagian kaca Hai dan untuk lampu atas bawah menyala ya untuk lampu sennya ini di bagian atas Hai lalu untuk lampu mundurnya dua-duanya sudah menyala ya tidak ada kendala lampu malamnya juga sudah normal lalu setelah itu kita akan cek Oh ternyata lampu interiornya itu juga ikut menyala ya Hai terlihat dari lampu di dalamnya itu setelah itu kita akan mengecek untuk lampu masa saya bagian interior ya untuk bagian interior ini ya lumayan rapi sih apalagi untuk ornamennya ini keren banget ya Hai dan untuk spiannya ini menggunakan tiga spion di bagian luar dua sama satu di dalamnya Hai dan juga untuk seternya ini kurang miring ya ini terlalu tegak ini untuk seternya Hai atau mungkin begini ya untuk bis bumel itu dan di kanan kita ini ada semacam pemacang kaca di sini Hai dan untuk aksesorisnya ini ada rokok pengharum ruangan sama storage ya sama kipas angin di bagian atas dashboard itu dan ini yang saya kagumi ya dari mod ini untuk dashboardnya ini ikut sama ini ya ketika kita kita ya TK kita di sini tuh deh pernya menjadi gelap ya lalu ketika kita mencari tempat yang terang itu ikut terangnya ini keren banget loh seperti mod yang kemarin jam Jetboost 2D dari sitom dan roheli rohiden itu sama ya kayak gini jadi enggak ada semacam tekstur yang kayu tetapi ini mengandalkan tekstur dari pencahayaan dari busit ya jadi keren banget ini dan perbedaan dari Jetboost 2 yang kemarin kemarin itu ini lebih ringan ya karena untuk umatnya ini sedikit kecil kalau kalau kemarin itu kan Jetboost HD ya lebih besar kalau ini kecil ya dan juga disini untuk aksesinya ini belum bisa bahwa bisa bisa ya untuk aksesinya keren banget dan juga sudah dilengkapi dengan animasi untuk animasi pertama di sini membuka kaca sopir sama penumpangnya sama menurunkan TV Hai ya sama membuka ventilasi atas ya jadi ada ventilasi karena bus ini non-AC Hai setelah itu kita cek untuk animasi kedua animasi kedua di sini membuka bagian belakang karena ini menggunakan mesin bagian depannya mitzi ini lalu untuk animasi ketiga membuka pintu sopir ya tapi yang saya heran ini walaupun modnya ini lumayan ringan tetapi untuk fiturnya ini sangat lengkap ya apalagi untuk bukaannya itu lengkap banget mulai dari bukaan bagasi belakang terus bagian kaca lalu bagian pintu ini lengkap banget ya sampai dibagian atas itu bisa dibuka ya keren banget ini kalian wajib coba ya untuk mod ini Hai apalagi ini cocok banget bagi kalian yang pencinta dengan bus mikro ini cocok banget ya karena untuk speednya ini enggak begitu pelan ataupun banter-banterannya ini pas banget loh dan untuk remnya ini standar ya 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 pas gitu ya untuk settingan remnya tapi untuk kestabilan untuk online ini ya lumayan mantep ya bagi kalian yang suka oleh ini wajib banget untuk dicoba ya pokoknya ini cocok banget bagi kalian yang yang suka dengan mikrobis atau yang sedang bernostalgia mungkin yang masa sekolah sering naik anggota umum dengan mikrobis mungkin ini bisa jadi alternatif nostalgia kalian apalagi ini modnya free ya siapa siapa sih yang enggak suka dengan mod free sudah gratis enak waduh waduh kita kayak tokyo kedrift ya mantap ini kecil-kecil cabai rawit ya mod ini ya nanti bila kalian berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di bawah ya nanti untuk link downloadnya itu via Google Drive ya jadi kalian tidak perlu untuk melewati dari itu link-link yang receh jadi aman untuk supaya terhindar dari virus ya dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya maaf saya berhubungan channel salam busit mania